Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang baru gabung disini, selamat Karena kalian hidup Oke, karena banyak banget yang request Kali ini Nema mau ngelanjutin cerita pergedepukan Yang udah ditunggu-tunggu anak sultan manapun nih men Yoi, High End Lodem Movie 2016 Yowislah, buat basem-bas yang request hanya belum diturutin Sing sabar ya men, permen Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Oke, saat ini terjadi sebuah ledakan dahsyat Di Nameless Road atau Markas Road Boys Hingga kebakaran pun tak terhindari Karena itu, Nameless Road pun hancur lebur Dan para warga pun berusaha keluar dari kobaran api itu Dan buntut dari peristiwa itu Adalah kemarahan Smokey yang menjadi-jadi Karena melihat tempat tinggalnya telah dibakar Gak cuman Markas Road Boys Ternyata, daerah Sanorenggo juga mengalami penyerangan dari sekelompok orang men Dengan berber, mereka menghancurkan semua ruko dan warung-warung yang ada di wilayah Sanorenggo Bahkan, dik Naomi yang kebetulan ada di situ juga sempet digangguin tuh Alhamdulillahnya, kobre dan yang lain datang tepat waktu Hingga pergedepukan pun tak terpendung lagi Seusai pertarungan, kobre dan yang lain pun ngeliat kobaran api yang ngebakar Nameless Road Bahkan saking besarnya, sampai-sampai kebakaran itu terlihat dari wilayah mereka men Sedangkan di tempat lain, Amamiya Brothers gak sengaja ngeliat kebakaran itu Dan karena penasaran, mereka berdua pun akhirnya bergegas menuju TKP Di sisi lain, base game White Rascal lagi diserang sama Mighty Warrior tuh Bahkan, Mighty Warrior mampu ngebantai bawahan White Rascal dengan entengnya Gak berhenti di situ, udah abis diserang Mighty Warrior Lekor Rocky yang baru balik dapet kabar dari Kizi Kalau sebagian wanita disana berhasil diculik sama geng DAP Kalap deh tuh si Rocky ngedengernya Sedangkan Mighty Warrior sendiri saat ini lanjut nyerang STM Oya nih men Bahkan, Seki yang ada disana pun gak sanggup menandingi kekuatan ICE Sang pemimpin Mighty Warrior Karena kekalahan itu, Seki pun nyamperin dan mendesak Murayama buat balas dendam Tapi, Murayama sadar, meskipun bawahannya banyak Tapi mereka gak bakal kuat ngelawan Mighty Warriors Gak lama berselang, Todoroki yang baru datang langsung mendesak Murayama agar segera melakukan pergerakan Eh, lah kok Murayama cuma diem doang terus cabut dari situ Ada waktu yang sama, Basecamp Daruma Ika ternyata juga lagi diserang men Dan yang mengejutkan, pelaku penyerangan itu adalah Kohaku dan Sukumo Meskipun cuma dua orang, tapi mereka bisa ngeratain Daruma Ika Bahkan, membuat liang baru aja nongol seketika tersepona tuh ngeliat kekuatan Kohaku Hingga kemudian, mereka pun bersiap untuk segera memulai rencananya Yaitu, menghancurkan Sword Keesokan harinya, Yuga pun akhirnya kembali setelah sekian lama menghilang Ukyo pun langsung meminta maaf Karena Basecamp mereka berhasil diobrak abrik sama musuh bebuyutannya yaitu Kohaku Tapi anehnya, Yuga malah ngerespon dengan santu ini men Sementara itu, Root Boys akhirnya tahu kalau pelaku yang nyerang wilayah mereka adalah Mighty Warrior Tentu aja, Smokey dan anggota Root Boys pun memutuskan untuk pergi membuat perhitungan Sedangkan di waktu yang sama, akhirnya Masaki dan Hiroto sampai di Nameless Road Dan setelah melihat lokasi kebakaran itu, mereka berpikir kalau kebakaran itu udah terlampau kejam Namun pas mereka mau pergi, tiba-tiba Smokey dan yang lain pun lewat Hingga tatapan Hiroto pun bertabrakan dengan tatapan Smokey Di sisi lain, Iyemura Group mengundang Kohaku untuk rapat nih ceritanya Kohaku adil ditemani Sukumo dan juga Lee Di sini, terkuaklah ambisi Kohaku yang berniat untuk menguasai wilayah Sword sekali lagi Untuk itulah, Iyemura Group menawarkan bantuan kepada Kohaku Namun dengan syarat, jika Kohaku berhasil menguasai Sword Maka mereka diperbolehkan melakukan transaksi narkoboy di wilayah Sword Karena pada dasarnya, alasan Iyemura Group ingin menguasai wilayah Sword Adalah untuk memperluas perdagangan narkoboy demi memperkaya diri Namun, kelima geng Sword selama ini ngelarang penjualan narkoboy di wilayah mereka Tapi siapa sangka Kohaku nolak Dan kalau mereka pengen meluasa di wilayah Sword Maka mereka lah yang harus patuh sama dia Setelah pertemuan itu, Kohaku pun merenung dan kembali teringat tentang kenangan-kenangan pilunya men Tatsuya yang telah meninggal, tangisan Naomi, juga Kobra dan Yamato yang bilang kalau pelaku penabrak Tatsuya Adalah salah satu anggota Mugen yang belum diketahui Soalnya, anggota Mugen terlalu banyak Alhasil, Kohaku pun menyesal dan ngerasa bersalah karena gak ngedengerin apa yang dikatakan Tatsuya dulu Sementara di suatu tempat, Nika Hidu, salah satu petinggi Iyemura Group nyamperin Li nih ceritanya Dia kepo aja, sebenernya apa tujuan Li ngedeketin Kohaku Tapi sayangnya, Li gak mau ngasih tau karena mereka berada di jalur yang berbeda Di sisi lain, Amamiya Masaki yang lagi nyariin kakak tertuanya Tanpa sengaja ngeliat ada sosok dedek gemes yang dikejar-kejar segerombolan orang Tanpa mikir panjang, Masaki pun dengan gagah langsung nyelamatin tuh cewek Berhasil sih nyelamatinya, namun dia malah kena si hell tuh men Di tempat lain, pas Sukumo lagi mantengin sebuah kunci motor Tiba-tiba dia diajak Ryu untuk ngeliat sebuah pertunjukan gitu men Dan ternyata, pertunjukan itu adalah pergedepukan Ryu beserta jajarannya Ngelawan Root Boys yang berniat akan balas dendam Nah, karena rencana balas dendam Root Boys udah diketahui Dia pun udah nyiapin banyak pasukan lengkap beserta senjatanya Dan tanpa basa-basi, aksi geruduk masa pun tak terhindari Nah, begitu udah terpojok karena kalah jumlah Akhirnya Root Boys pun milih kabur dari situ Namun tiba-tiba, kondisi Smoky melemah karena penyakitnya Dan kesempatan itu pun gak disiasiain sama Ryu Untung aja, gak lama Amamiya Hiroto datang buat ngebantu Smoky Dan mereka berdua pun bertarung berdampingan Hingga kemudian, Ice akhirnya datang dan pertarungan pun berlanjut Tapi karena kondisinya semakin melemah Smoky pun terkena tebasan pedang dari Ryu Ngeliat itu, Hiroto pun langsung menjotos Ryu Tapi dia sendiri malah kena jotosan es sebagai hadiahnya Gak lama, anggota Root Boys yang lain pun datang ngejemput Smoky Sedangkan Hiroto cabut naik motornya Ternyata, Masaki yang abis kehilangan motor Ngeliat Root Boys dan juga Hiroto melintas di depan matanya Sampai kemudian Sesampainya di markas Hiroto membantu memanggilkan dokter untuk menjahit luka yang dialami Smoky Bahkan, Hiroto juga ngasih duit ke Lala Buat ngebayar biaya dokter tersebut Tapi, gak disangka Pas Hiroto mau pergi Geng Dub datang dan langsung menculik Lala dengan cepat Hingga Hiroto gak sempet ngejar, men Di sisi lain, Kobra dan Yamato menemui Kohaku di markas Mugen Setelah sebelumnya Kohaku nelpon mereka Seneng dong, Kobra sama Yamato Karena akhirnya bisa reunian lagi setelah kejadian tabrakan Tatsuya dan Sukumo dulu Tapi yang gak disangka-sangka Tujuan Kohaku manggil mereka berdua Adalah untuk meminta Sanorenggo menjadi bawahannya Demi niatnya untuk menguasai wilayah Sword Gak denger itu Kobra akhirnya menyadari Kalau semua kekacauan di wilayah Sword Sejatinya adalah ulah dari Kohaku, men Bahkan, disini Yamato dan Kobra juga harus menerima pukulan dari Kohaku Agar mereka mau menuruti perkataannya Kemudian, setelah balik ke basecamp Sukumo ngasih tahu Kalau banyak korban yang berjatuhan Bahkan sampai meninggoy dari tragedi di Nameless Road Sukumo juga nyaranin Kohaku Agar gak terlalu percaya sama Li Namun, belum juga kelar ngomong Tiba-tiba, Li datang dan langsung menyelap pembicaraan mereka Karena Li dan Kohaku udah ngerencanain penyerangan kedua mereka Yang bakal direalisasi dua hari lagi Di sisi lain, Kobra dan Yamato masih gak nyangka aja Sama perubahan sikap Kohaku Soalnya, ini pertama kalinya mereka ngeliat Kohaku kayak gitu, men Tapi Kobra yakin Kalau Kohaku adalah orang yang gak bakal nyakitin temennya sendiri Apapun yang terjadi Jadi, dia percaya kalau Kohaku punya alasannya sendiri Untuk ngelakuin hal itu Sampai gak lama Sukumo datang untuk ngebahas masalah Kohaku yang kayaknya emang lagi labil gitu Sukumo ngasih tahu Kalau Mighty Warrior, Dub, dan 500 pasukannya bakal nyerang SWORD dua hari lagi Dan faktanya Alasan Kohaku mau nguasain SWORD Adalah demi balas dendam ke Kuryu Group, men Soalnya, Kuryu Group lah Yang diketahui dalang dari insiden tewasnya Tatsuya Dalam pertemuan ini, Sukumo minta tolong ke Kobra buat ngasih sebongkah kunci motor ke Kohaku Jika semua masalah ini udah kelar nanti Namun siapa sangka Naomi yang baru aja dateng Gak sengaja denger percakapan mereka Dia mendadak jadi pilu, men Karena dia yakin Kalau Tatsuya Mendiang kakaknya Gak bakal pengen ada yang balas dendam atas kematiannya Karena itu Dek Naomi memohon ke Yamato Agar segera nyegah Kohaku Di tempat lain Kohaku yang lagi sendirian disamperin tuh sama Lee Dan diketahui lah Ternyata di saat pertama kali Kohaku ketemu sama Lee Lee ngasih tau Jika pembunuh Tatsuya yang sebenarnya Adalah orang bayaran dari Kuryu Group Bahkan Lee juga ngebawa berkas-berkas yang bisa ngeyakinin Kohaku Dan bisa dijadiin barang bukti Faktanya Lee adalah anak bos mafia Korea Yang berniat ngehancurin Kuryu Group Maka dari itu Lee dan Kohaku pun bekerja sama Karena mempunyai musuh yang sama Dengan kerjasama ini Lee pun minjimin pasukannya ke Kohaku Sebagai bawahannya Yaitu Dab Dan Mighty Warrior Balik ke Sanorengu Begitu tau permasalahan yang sedang terjadi Noboru pun akhirnya datang ke tempat Kobra dan Yamato Di sana Noboru yang cerdas pun ngejelasin alasan kenapa Kuryu Group Ingin menguasai wilayah Sword Dan salah satunya Adalah ditemukannya tempat yang strategis di Nameless Route Yang cocok untuk mereka jadiin kasino Bahkan gedung kosong di wilayah Sanorenggo Juga menjadi target mereka Karena dengan didirikannya kasino Tentu aja hal itu sangat menguntungkan bagi Kuryu Group Makanya Dulu Kuryu Group rela melakukan apapun Buat ngehancurin Mugen Ia demi rencana itu Jadi kesimpulannya Noboru menduga kalau kematian Tatsuya Adalah ulah dari Kuryu Group Namun barak bukti apapun Nggak bakal berguna Karena para polisi udah disogo sama Kuryu Group Mereka juga menduga Alasan kenapa Kohaku sekarang bisa terlibat dalam masalah ini Adalah karena adanya mafia lain yang ikut bermain selain Kuryu Group Dan mafia itu sendiri Merupakan pesaing dari Kuryu Group Oke Keser ke Nameless Route Disitu Smokey yang baru aja sadar Langsung disamperin Hiroto Buat nunjukin foto kakak tertua dari Amamiya Brothers Ke Smokey Dia pingin mastiin Apa Smokey kenal sama kakak tertuanya itu Eh Lah kok Smokey bilang Bakal ngasih info tentang kakak tertuanya itu Setelah dia berhasil nyelamatin Lala Setelah ngedenger jawaban itu Hiroto pun langsung ngajak Masaki ketemuan Dan bergegas untuk nyelamatin adik Smokey Biar bisa dapet info tentang keberadaan kakak mereka Akhirnya Hari peperangan pun Ajihiba Kobra dan Yamato mutusin buat berangkat berdua doang Karena mereka gak mau ngelibatin temen-temennya dalam masalah ini Tapi Dan Chiharu Amatetsu Mendadak muncul sambil berujar Kalau anggota Sanorengo gak bakal pernah ninggalin temennya Ketika masalah menghampiri Dan bisa kita lihat bersama Sanorengo Full Squad pun berangkat Menuju pedang perang men Kemudian Pas di tengah jalan Sanorengo lakuk ketemu Murayama tuh Dan yang membagongkan Ternyata STMO-nya cuma ngeluarin 3 personil doang men Karena Murayama gak mau anak STMO-nya Sampai kenapa-napa Tapi yang gak Murayama bayangkan Sebelumnya Pas anak-anak Sanorengo udah berangkat Tiba-tiba White Rascal Dengan penampilan eleganya juga berangkat Menuju tempat peperangan Karena Rocky sendiri Mempunyai misi ingin menyelamatkan Dan melindungi para wanita yang udah diculik dap sebelumnya Di sisi lain Meskipun tanpa smuki Pasukan Road Boys juga berangkat menuju tempat peperangan Daruma Ika juga gak mau kalah men Dengan kayaknya yang santui Yuka ngajak seluruh pasukannya menuju ke medan perang Akhirnya Kita melihat semua geng penguasa wilayah SWAT bersatu dengan tujuan yang sama Yaitu untuk melindungi wilayah SWAT dan untuk mengalahkan Kohaku Sedangkan di sisi lain Kohaku ngumpulin anak buahnya Lalu memberi perintah untuk bergerak ngelawan SWAT Sampai gak lama Akhirnya SWAT pun sampai di medan perang Dan mereka langsung disambut meriah sama anak buah Kohaku Tapi yang bikin situasi tambah greket men Pasukan musuh terlihat lebih banyak daripada pasukan SWAT Meskipun begitu Mereka tak gentar sama sekali Hingga Royal Rumble pun resmi dimulai Namun di tengah pertarungan itu Para anggota DAP berusaha ngamanin para ciwi-ciwi yang telah mereka culik Untuk segera diperjual belikan Termasuk di lala men Dan parahnya lagi Kini jagoan-jagoan Mighty Warrior yang sangat kuat pun turun tangan Lalu mulai ngeblantai pasukan SWAT satu persatu dengan sangat mudahnya Keapesan gak sampai disitu aja men Karena SWAT kalah jumlah Mereka pun jadi kecapean dan mulai terpojok Tapi tanpa diduga Amamiya Brothers datang untuk ngebantu SWAT Demi nyelamatin Dek Lala yang lagi diculik Dan berkat kedatangan mereka berdua Adrenalin pasukan SWAT pun terbakar kembali Dan semakin bersemangat Ugeo dan Sakeo juga ikut ngebantu mereka dengan memindahkan kontainer untuk ngehalangi jalan Biar pasukan musuh gak banyak yang datang lagi Dan dengan aksi yang memukau Amamiya Brothers mampu melewati cala sempit di bawah kontainer itu Setelah itu Masaki dan Hiroto pun juga ikut ngehajar mereka buat nyari dimana geng dap menyembunyiin para cewek yang diculik itu Namun tiba-tiba mereka berdua diadang ais dan para bawahannya men Seketika Hiroto jadi pengen ngelanjutin pertarungannya ngelawan ais yang kapan hari sempat tertunda Sedangkan Masaki disuruh ngelawan para kroco anak buah ais Syeh mentara itu Para anggota Sanorengko akhirnya sampai di markas Mighty Warrior Untuk menemui Kohaku Tapi mereka diadang sama jagoan Mighty Warrior dan pasukannya Sedangkan Kohaku sendiri saat ini sedang membakar foto kenangannya dengan Tatsuya men Sampai kemudian Sukumo akhirnya muncul Dia juga udah tahu kalau tujuan Kohaku sebenarnya adalah berencana mati bersama Kuryu Group Karena itu Sukumo nasehatin Kohaku Walaupun Kohaku ngelakuin hal itu tetap gak bakal ada gunanya dan gak akan ngerubah masa lalu Karena tersulut emosi ya kan Kohaku pun langsung ngehajar Sukumo karena tekannya untuk balas dendam sudah menutupi akal sehatnya Untung aja Kobra sama Yapato segera datang dan tanpa ragu ngehajar Kohaku Hingga pertarungan antara Kohaku ngelawan Kobra dan Yamato pun terjadi Dengan perjuangan keras mereka bertiga berusaha buat nyadarin Kohaku biar kembali ke jalan yang benar Ngedengar ucapan Kobra dan Yamato akhirnya Kohaku pun mulai luluh men Ditambah lagi pas Kobra ngasih Kohaku sebuah kunci motor pemberian Tatsuya Dia pun teringat kembali pada momen dimana Tatsuya nasihatin dia Dan ngeyakinin Kohaku kalau Kohaku gak pulih terikat dengan apapun Meskipun Mugen gak ada hubungan pertemanan gak akan bisa hilang Karena itu Kohaku pun akhirnya tersadar dan menangis menyesali apa yang telah dia perbuat Dan suasana sedih pun tercipta dari momen ini Setelah itu Kohaku dan Yamato pun keluar dari sana dan langsung ngehentiin peperangan Sambil memberikan isyarat kemenangan yang disambut meriah oleh aliansinya Sementara ternyata pertarungan Hiroto dan Ace masih belum kelar karena mereka sama-sama kuat Meski belum kalah, Mighty Warrior mutusin mundur karena mereka ngerasa percuma aja kalau dilanjutin Toh Kohaku udah di kalahin Karena kemenangan Swart, akhirnya Hiroto bisa ngebebasin dek lala Dan ngembaliin dia ke Nemless Road biar duo bersaudara ini bisa dapet informasi tentang keberadaan kakak mereka Dan setelah peperangan usai, Swart pun berkumpul dan mendapatkan info Kalau ternyata yang ngeledakin wilayah Nemless Road bukanlah ulah Kohaku Tapi kelompok lain dari Kuryu Group, yaitu kelompok Zhang Tapi lucunya, di tengah ketegangan itu, Murayama tiba-tiba muncul sambil ngelawa, men Lalu akhirnya, mereka semua pun pergi dengan membawa kemenangan bagi Swart Dan kini, wilayah Swart menjadi aman terkendali Namun di sisi lain, karena kegagalannya menguasai wilayah Swart Li pun akhirnya diamuk buah paknya dan dianggap gak pecus menangani tugas itu Kemudian, diperlihatkan juga sosok pemimpin Kuryu Group yang akhirnya menunjukkan petang hidungnya Sedangkan Amamiya Brothers kini telah berhasil menemukan kakak tertuanya Sampai tiba-tiba Tamat Ending yang selalu menggidilkan Tenang, ntar Nema sama Cak Seto bakal nyeritain kelanjutannya Biar kalian gak nyope-nyope paju tetangga Yowis lah ya, pokoknya antenono men Gak usah ruwet Oke, seperti biasa buat para jumlu Segera pensiunkan tanganmu karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu Asal udah halal Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax